Rencana aksi blokade Bandara Internasional Kuala Namu di Deleserdang, Sumatera Utara oleh ribuan orang siang tadi gagal setelah polisi menghalau penunjuk rasa. Sejumlah orang luka serius dan 21 pendemo ditangkap. PT Krimitra Petrai Prakasa di Jakarta Utara mogok kerja dan memblokade pintu masuk perusahaan. Para pemilik perusahaan yang berasal dari Korea dievakuasi ke luar perusahaan untuk menghindari amuk masa. Jangan lupa untuk menonton!